Kisah jin yang membela Nabi Muhammad ketika diejak kafir Quraish. Ketika tokoh-tokoh kafir Quraish sedang berkumpul, mereka membincangkan Nabi Muhammad SAW. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, tetapi ia tidak mencelah Tuhan kita. Muhammad sebenarnya hanya mengincar harta, ucap lainnya. Namun perbincangan kemudian berubah ketika seseorang di antara mereka berkata, Muhammad sebenarnya penyihir dan pembohong. Kemudian di antara mereka bertanya kepada Walid Ibn Haris, Apa pendapatmu wahai Walid? Aku tidak bisa menjawab, katanya singkat. Mendengar jawaban itu, mereka menuduh Walid sudah terkena ajakan Muhammad. Walid pun beranjak dan berkata dengan nada marah, Beri aku tiga hari untuk menjawabnya. Maka bubarlah perkumpulan itu. Kemudian Walid pulang ke rumahnya. Disebutkan bahwa Walid mempunyai dua berhala yang terbuat dari manikam dan emas. Berhala itu diletakkan di atas kursi dan diberi pakaian aksesoris yang mahal. Walid kemudian sembahyang. Ia tidak makan dan minum. Pada malam ketiga ia berkata kepada dua berhalanya, Demi penyembahanku tiga hari berturut-turut katakan kepadaku tentang Muhammad. Setelah itu, tiba-tiba ada yang berkata dari dalam berhala itu, Muhammad itu bukan nabi, jangan percaya dia. Mendengar hal itu Walid girang. Ia tidak tahu kalau ada jin yang telah masuk ke dalam salah satu berhala. Walid kemudian menceritakan peristiwa ini kepada semua teman kafirnya. Sudah saatnya kita katakan ini kepada Muhammad. Katanya, Rasulullah mendengar peristiwa tersebut ikut bersedih. Lalu malaikat Jibril datang dan berkata, Selakalah yang membuat kata-kata itu, Wahai Muhammad. Kemudian kaum kafir meletakkan patung Hubal di suatu tempat. Mereka kemudian menyembahnya. Malam harinya mereka mengundang Rasulullah untuk datang. Rasul pun datang ditemani Abdullah bin Masud. Lalu Rasul duduk di tengah mereka. Maka masuklah jin yang bernama Musfir ke dalam tubuh Hubal. Ia kemudian mencaci maki Rasulullah. Mendengar itu, Abdullah bin Masud menjadi bingung dan bertanya, Dia kenapa wahai Rasulullah? Wahai Abdullah jangan takut. Itu hanya setan. Jawab Rasulullah. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang penunggang kuda berbaju hijau. Orang tersebut kemudian turun dan memberi salam. Siapakah Anda? Alangkah indahnya lantunan salam Anda kepadaku. Ucap Rasulullah. Saya adalah cucu bangsa jin yang telah masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman. Telah lama saya meninggalkan kampung saya. Bertepatan saat saya kembali, saya mendengar anak istri saya menangis. Lalu saya tanya, mengapa menangis? Istriku pun menjawab bahwa Musfir telah memperbohongkan Muhammad. Jin itu kemudian berkata lagi, Mendengar hal itu saya kejar dia dan kutemukan di antara Syafa dan Marwah dan aku menikamnya. Darahnya masih ada di pedangku, uncapnya. Mendengar hal itu Nabi berdoa untuknya. Nabi pun bertanya, siapa namamu? Nama saya Muhbar bin Abar. Saya tinggal di Bukit Tursina. Apakah Baginda Rasul ingin memerintahkan saya Wahai Rasulullah untuk mengejek mereka dalam berhala seperti Musfir mengejek Baginda? Nabi kemudian menjawab, boleh saja. Lalu jin itu pergi ke tempat berhala. Kebetulan kaum kafir sedang mengadakan sembahyang. Mereka berkata, Wahai Hubal, gembirakanlah kami dengan ajakan kepada Muhammad. Jin yang telah masuk pada tubuh Hubal itu kemudian berkata, Wahai penduduk Mekah, orang ini adalah Nabi yang benar. Muhammad mengajakmu pada kebenaran, tetapi kalian menganggapnya kebatilan. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkan ajaran yang dibawanya, tentunya kalian akan berada di neraka Jahanam selama-lamanya. Ikutilah Muhammad, yakinilah kebenarannya. Dialah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluk. Lalu Abu Jahal berdiri dan memungut arca itu, kemudian membantingnya. Arca itu pecah lalu dibakar. Rasulullah kemudian pulang dengan hati gembira dan mengubah nama jin Islam dari Tursina tersebut dengan Abdullah Ibn Afar.